Polres Batubara Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang oknum pegawai negeri sipil inspektorat Kabupaten Batubara dan seorang oknum kepala desa terkait dugaan praktek suap dalam pemeriksaan anggaran dana desa. Ketiga oknum pegawai negeri sipil inspektorat yang terjaring operasi tangkap tangan Polres Batubara yakni Sujono, Victor Huta Barat, Yandiboy, dan seorang oknum kepala desa Durian, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara yakni Hariadi. Penangkapan keempat terduga terkait OTT oleh Polres Batubara tersebut karena adanya laporan masyarakat tentang perbuatan praktek suap terhadap hasil pemeriksaan dari kepala desa atas penggunaan anggaran dana desa. Setelah pihak kepolisian yang turun melakukan investigasi ke lokasi, ternyata benar ada tim dari inspektorat Batubara sedang melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dana desa dan pihak kepolisian pun melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menemukan uang tunai senilai 4.200.000 rupiah beserta sebuah amplop. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa berkas milik pegawai inspektorat dan dari berkas tersebut ada data dari tujuh desa yang sudah diperiksa sebelumnya. Dari ketujuh desa tersebut, di hadapan polisi, ketiga oknum tim inspektorat mengakui bahwa di tujuh desa tersebut mereka meminta uang sebesar 3 juta rupiah per desanya. Pemungutan biaya tersebut diduga digunakan untuk membersihkan adanya temuan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran dana desa. Saya ditelepon oleh yang mengaku warga masyarakat bahwa saja ada perbuatan korupsi atau swap terhadap hasil pemeriksaan dari kepala desa yang atas penggunaan anggaran dana desa. Nah ternyata setelah diinvestigasi lokasi itu benar, ada tim dari inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran desa ini. Kemudian dilakukan penindakan benar, ditemukan uang tunai saat itu sebanyak 4.200.000. 4.200.000 dan ada amplop-amplopnya, kemudian berkas-berkasnya. Nah dari data itu ternyata sudah tujuh desa yang sudah diperiksa sebelumnya. Dari tujuh desa ini mereka berterus terang mengakui tiap desa itu meminta 3 juta per desa. Sehingga tujuh 21 juta dari tim ini. Kita bawa kepala desa dan petugas inspektoratnya. Petugas inspektorat ada tiga, termasuk itu katimnya, satu kepala desa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pegawai inspektorat dan seorang kepala desa menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapores Batu Barat. Kempat juga penerima dan pemeriksaan tersebut akan diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Tim Peniputan Tribarata TV, Salam Tribarata. Sampai jumpa di video selanjutnya.